Masih semangat semua Teman-teman Hari ini Kita datang ke kantor Yang paling anjing dan paling bangsa di negeri ini Yang paling biadab Yang hanya menghamburkan uang negara ratusan triliun Ratusan triliun Hanya dibuang Untuk menghasilkan Pemilu yang paling barbar Pemilu yang paling bangsa Pemilu yang paling jahat di negeri ini Ratusan triliun Kalau dialokasikan ke sektor pendidikan Berapa banyak nih Anak-anak kita Anak-anak bangsa Yang bisa Bersekolah Bukan dialokasikan Untuk makan gratis yang ditai Ini yang harus dilawan Kawan-kawan Masih segar dalam ingatan kita 2019 lalu Mereka mengumumkan Tengah malam Dan anjingnya Anjingnya Yang mengumumkan Itu Malah ditangkap Kan berarti kayak gini Itu pertama Yang kedua Yang ada gara kasus itu Di Kalimantan Itu Kota Komisioner KPU Dipekat Kalau gak salah Aku namanya Epi Kinti Itu dipekat Terus Kita harus terima Pemilu yang paling bangsa ini Hanya Yogyakorulullah Di kepimpinannya Melahirkan Pemilu Paling bangsa Dan paling jahat Di negara ini Maka Untuk itu Gawat-gawat Sudahlah Kita lupakan Dipekat Pemilu Tapi sekarang Kita fokus Pada perjuangan Untuk Tumbangkan Jokowi Dalam tembok Yang sesingkat Singkatnya Karena Dengan Membangkan Jokowi Demokrasi kita Bisa diselamatkan Karena Jokowi Adalah Pengkhianat Demokrasi Jokowi Perusaha Demokrasi Dan Kita tidak lagi Bicara Pada satu Masalah Pemilu Blah-blah-blah Kita hanya Tukup Bicara Pada satu Isu yang sama Yaitu Segera Tumbangkan Jokowi Dalam tembok Yang sesingkatnya Jokowi Harus kita Katakan Mulai saat ini Sebagai Musuh Bersama Rakyat Indonesia Kita harus Berhari Mengatakan Jokowi Musuh Bersama Rakyat Indonesia Mari kita Berbakan Perbedaan Kita tidak Peduli Siapapun Yang menang Mau Kosong Satu Mau Kosong Lurah Bahkan Mau Kosong Tiga Kita Enggak Penuh Karena Ketika Tiga Itu Bakal Jadi Musuh Rakyat Ketika Berkuasa Kepijakannya Tidak Tau Pada Rakyat Tapi Kita Hari Ini Berjuang Bersama Demi Tegaknya Demokrasi Agar Tercipta Pemilu Yang Adil Dan Hujur Itu Yang Harus Kita Suarakan Kawan-kawan Itu Harus Kita Gaungkan Kawan-kawan Besok Di DPR Selur Rakyat Guru Akan Mengepungnya Nelayan Akan Mengepungnya Petari Akan Mengepungnya Mahasiswa Para Para Guru Besar Akan Mengepungnya Karena Apa Karena Kebisahan Yang Sama Sudah Terjadi Karena Etika Dan Morali Negara Ini Sudah Diindah-indah Jokowi Beserta Keluarganya Jokowi Kalau Tidak Mundur Maka Kita Paksa Mundur Kita Gerar Parlemen Jalanan Kita Tunjukkan Sinar Rakyat Yang Mengepungnya Tangkap Jokowi Dan Gantung Dia Beserta Keluarga Dan Kroni Kroni Itu Yang Harus Kita Tegaskan Mereka Ini Kawan-kawan Itu Yang Harus Kita Perjuangkan Jangan Bernyata Takut Ingat Musuh Rakyat Bukan Masa-masa Yang Lapar Masa-masa Yang Dibuat Layar Tapi Musuh Rakyat Jokowi Adanya Demo Tandingan Itu Karena Saudara-saudara Kita Lapar Mereka Butuh Makan Dibayar 50 100 Mereka Mau Karena Apa Karena Itu Menjadi Fakta Bahwa Tokowi Gagal Bersejahterakan Rakyat Jika Rakyat Tidak Lapan Maka Tidak Gampang Digerakkan Kalau Tidak Terbangun Kesadarannya Jadi Saudara-saudara Aku Sebangsa Setara Air Dimanapun Kalian Berada Mari Satukan Suara Satukan Perjualan Satukan Tekad Dengar Satu Perjualan Bersama Yaitu Tumbangkan Gokowi Dalam Tempo Yang Sesehat Sesehat Ya Salam Dariku Liku Selahir Oke Merdeka 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 Selamat datang GKL Selamat datang GKL Bergabung Seluruh Rakyat Indonesia Dalam Perjuangan Menegakkan Daulah Rakyat Tolongkan Gokowi Selamatkan Mbak Iryana Karena Sudaran Bukan LGBT Seksikan Bukan Ko jin Kolonat Ko jin